kira-kira seperti itu iya xp levelnya juga naik cukup besar ya guys ya maksudnya semangatnya cukup besar oke sahabat tutup kali ini kita akan main game judulnya blue reflection second light ini adalah salah satu game baru dari jepang ini game anime ya tipikal-tipikal anime jelas kalau jepang mah pasti anime guys ya untuk gameplaynya ini saya belum tahu ya jadi kita langsung coba play the game so ini aku sudah di menu loh so let's to play the game blue reflection second light oke sekarang saya sudah ada di menu gamenya disini new game load game setting dan exit sebelum kita masuk ke play game kita masuk dulu di sini ya di settingan settingan sini ada konfigurasi untuk konfigurasi kontrol saya pakai keyboard ya guys ya saya tidak pakai stick saya tidak pakai stick kali ini graphic setting ini graphic settingnya screen resolusi saya di 720p saja terus semua sini saya ada beberapa yang saya standar ada beberapa yang saya off-kan ya buatin blur disini saya off-kan saja terus ada key assessment terus battle nah ini sebentar kita lihat battle nya gimana terus menu oke seperti ini saja untuk isi settingan ya guys ya so kita close langsung kita disini new game load game exit oke kita langsung new game aja guys oke saya penasaran dengan gamenya untuk yang kalian yang mau download silahkan langsung ke steam ya guys ya oke disini kita bisa lihat video movie nya dulu ya guys ya jangan ceritanya tapi kalau mau di skip bisa di skip oke dia anak sekolah sepertinya guys ya karakter utamanya karena dari awal tadi pas kemunculan dia sudah di area sekolah pasti ya jelas kalau game-game jepang selalu sekolah-sekolah ya guys ya selalu anak sekolah hai 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 oke oke English Hai samdi spesial Hai kini mungkin karakternya kecetak terutama Wow kawaii imut Hai desain tiga dimensinya look keren ya ini settingan grafik medium ya guys ini settingan grafik medium dengan tampilan itu ya lumayan bagus guys ya jadi 3d nya mantap ya coba saya skip dulu ya ceritanya kita langsung ke saya penasaran dengan pertarungannya atau gameplaynya itu seperti apa jadi kita skip bagian cerita kayak dia sudah di sekolah sekarang oke kita sini ada di kanan bawah situ ada auto mode mungkin kita coba F ya oke ini semacam apa ya dia ada di sekolah oke ini kontrolnya saya pakai mouse oke oke ini sepertinya saya di apa ya ini kayaknya bukan ruang sekolah guys karena kalau ruang sekolah ada kumpul disini summer vacation Oh mereka sedang liburan guys ya Hai kevkinson-vkinson Hai mungkin ini semua kalau di anime itu kayak klub-klub sekolah gitu guys ya entah dia klub apa-apa sih kurang tahu tapi ini toko utamanya guys ya kawaii sekali terus desain animenya untuk kondisi settingan grafik normal cukup lumayan Oh by the way FPS yang saya dapat di sini kalau yang saya lihat di kanan pojok atas di 30 fps Oke kita kemana ini dalam ruang sekolah ya guys ya ini suasananya masih pagi hari guys Oh tidak bisa disitu kita kesini Oh di bendera ini ini padahal misinya guys Oke cerita lagi story suasananya benar-benar pagi hari guys ya berarti mereka ini menghabiskan masa masa liburannya di sekolah guys ya Oke disini saya eh skip-skip perkataannya guys ya Hai soalnya saya penasaran dengan Hai gameplaynya guys ya ingin cepat-cepat melihat gameplaynya seperti apa Oke dia melihat sekilas-sekilas apa yang mungkin masa lalu atau gimana Oke mereka Oh mereka sahabat begini ya belajar bersama di ruang kelompok sekolah oke eh cukup besar ya maksud saya cukup besar semangatnya untuk belajar gitu ya guys Hai kayaknya saya harus skip nih guys untuk menghamat waktu tapi ya kita ikut lihat saja ceritanya ya saya Hai kalau untuk ini grafik saya pikir ini cukup lumayan ini ya Hai tidak terlalu Oh buruk juga tapi ini terkesan normalnya biasa Hai untuk game ini saya pikir dia di kalau saya lihat ya di steam ini nanti infonya dia dirilis untuk PC4 dan PC Hai yang PC4 PC di Tendo kayaknya ada juga kita skip ya saya ceritanya ke panjangan guys kita langsung ke ceritanya guys inilah akibat dari skip-skip story guys ya jadi tiba-tiba dia ada di suatu tempat yang kita tidak tahu di mana tapi kita ibaratkan saja mungkin mereka masuk di dalam dunia yang antar berantai guys ya terjebak dalam dunia yang yang berbenturan ya gitu dunia lain dan dunia manusia itu berbenturan sehingga mereka terjebak ya kira-kira seperti itu kita skip lagi gini karakter kita sudah bersama karakter kita oke ya benar ini dia masuk ke dunia yang baru guys ya kita lanjutkan perjalanannya kalau ini kita ambil oke kalau kanan bawah kalian lihat kanan bawah itu mapnya kita ikuti arah map saya sudah pastikan mereka akan mencari jalan ke luar ya guys ya kita harus ke arah mana guys ke arah mana guys mungkin ini kita kumpulkan dulu belum bisa terbuka kita harus kayak ambil ini lagi oke mereka terheran-heran ya tiba-tiba masuk ke alam ini mungkin ya ini dimana gitu oke kita melawan kita melawan anjing tanpa kepala guys oke kita siap melawan wih senjatanya dari mana perasaan tadi tidak ada ya tapi mungkin di story mungkin tadi ada ya guys ya kalau kita ikuti di story oh i see ini ini rpg guys ya tipe game rpg jadi dia game strategi oke oke aku kurang paham yang game seperti ini guys game yang tipe rpg sebenarnya aku jarang main game rpg seperti ini guys bukan jarang malah gak pernah kayaknya oke ini aktif skill oke skillnya ini oke gilirannya kombo kombo oh ini bisa kombo ketiganya guys ya kita kombo 1 2 S second S waduh hmm terus gimana cu aku udah penasaran kayaknya sih aku sungguh ini belum tau gameplaynya seperti apa hmm kira-kira seperti itu oke anjing tanpa kepalanya mati oh yang bunuh ini guys ya xp nya naik ya xp nya levelnya juga naik cukup besar ya guys ya maksudnya semangatnya cukup besar oke oke kita langsung lanjutkan storynya guys ya kita ke bendera kayaknya karena misi kita ini udah tadi harus ke arah bendera ini guys oke nice masih ini kita kumpulkan meniu ini tadi kita kumpulkan nani kore nah ini ada jabat tangan maksudnya apa ya kita cek kita ke arah bendera kita kumpulkan dulu games-gamesnya ini guys aku kurang mengerti ya pertarungannya tadi untuk tipikal game-game RPG itu jujur aku belum pernah main game gituan guys saya pikir game-nya kayak Tales of Arise game yang pernah saya mainin sebelumnya saya pikir game-nya seperti itu aja tinggal bertarung-bertarung ternyata penggunaan strategi disini saya jujur saya belum jarang bahkan tidak pernah main game seperti ini guys yang menggunakan strategi-strategi kayak tadi itu guys tapi kalau bagi teman-teman semua gamer ya kalau kalian mungkin tahu cara mainnya pasti kalian ini ya senang main game RPG gitu tapi aku aku jujur aku tidak tahu aku buta sekali main game RPG seperti itu ini tidak ada jalan lagi kayaknya disini guys oke di atas sini kita cari apalagi guys gak ada ini guys oh sana guys ya betulnya tadi ada di atas atap guys jadi petunjuk-petunjuknya ini ini benderanya guys ya oke oke kita sudah dapat semua gamesnya dia dapat pesan guys ya oke sekarang dia kembali ke sekolah dia ada panggilan sama si Yuki si Yuki yang mana kita cek siapa si Yuki oh ini si Yuki sorry guys ya saya skip ya aku mau main game-nya kita lanjutkan lebih jauh lagi oke oke kita sekarang sudah di kelas kelompoknya nah sekarang kita bingung apa yang kita kerjakan ya seperti biasa kita ikuti arah bendera ini bendera ini menunjukkan misinya guys ya misinya kali ini kita bikin makanan guys kita bikin ini aja oke 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 dia mulai memasak disini oke tamagoyaki tamagoyaki selesai kita bikin terus tamagoyaki kita mau apakan guys mungkin kita akan jual mungkin kita akan jual ini bendera nya keempat tempat ya guys kita pilih yang mana ya guys kita bicara masing-masing ini benar-benar menunjukkan story dari film ya story nya benar-benar kita harus story mengikuti betul-betul story nya guys oke cepat lah kita mau lawan monster talent select talent party kita pilih talent party wah tidak 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 salah salah oke kita tambahkan kita upgrade mungkin ya select yuki talent gimana sih ribet amat oke jadi tadi itu kita mengupgrade karakternya guys ya jadi ada itemnya mungkin disini juga saya kurang mengerti ya terus samurai dan lain-lain ya guys ya oke jadi kita karakter kita AO Rena Kokoro Kokoro kecil tapi besar ya guys ya besar semangatnya oke kita kembali oke waktunya untuk tidur guys ya tidur masih pakaian sekolah ya luar biasa ya mungkin mereka tidak bawa baju ganti guys ya itu dia naik di atas sekolah sendiri di atas atas sekolah oh itu tadi baru di awal cerita guys ini kayak gimana ya ini sepertinya cerita sih guys dia game ini kita banyak habiskan di kisahnya ceritanya untuk daripada sekedar bertarung jadi kita ini bercerita guys bercerita guys oke oke kita tinggalkan Kokoro biarkan dia disini kita ke ke arah bendera ya arah bendera selalu menunjukkan misi guys ya itu dia oke ada yang request makanan sepertinya gue kira game ini nantinya kita akan bertarung melawan banyak monster guys ternyata ya kita harus mengikuti cerita-cerita yang yang ya memang harus diikuti oke kita ke arah bendera lagi kita ke arah bendera lagi oke oh ini dia masuk ke ini ya semacam dunia lain guys oh iya jadi game ini dia mengantarkan kita masuk ke dunia lain untuk mencari sesuatu guys oke uh gitu karena ada monster guys apakah kita bisa menghindarinya oh kita tetap harus melawan guys battle star press s eh lah oke luar biasa luar biasa kokor sekali tembak memang kecil-kecil tapi besar juga dia maksudnya besar nyalinya nah ini yang saya maksud pertarungannya seperti ini jadi tinggal sabit-sabit kayak gini ya ampun ternyata kita masuk di battle star lagi oke lah kalau begitu ayo tembak oke oke level up lagi oke kita sudah lagi kita hindari saja sepingnya kita hindari oh sudah ya sudah sudah sekarang kita kembali guys kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan jadi tadi misinya kita disuruh mencari itu guys mencari sayuran guys ya jadi ceritanya tadi itu kita pergi disini untuk mencari sayuran guys tapi kita ambil aja dulu ini orbs-orbs nya ini orbs kita lihat tong sampah oke kita cepat lari guys ya itu monster nya apakah kita coba untuk bertarung sekali lagi coba kita dekati seperti ini mungkin tidak ya oh bertarung lagi oke 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 giliran saya mau menyerang tapi aku bingung guys aku sudah tekan S, CRW, confirm, confirm, tekan S tidak bisa juga aku bingung sumpah oke lagunya saja yang enak aku benar-benar buta main game ini buta main game RPG mungkin kalau kalian pasti yang tau main game RPG mungkin paling kalian bisa ya tapi aku sumpah aku gak tau main game RPG begini oke saatnya kita kembali dan sudahi dulu permainan ini guys ya aku noob main game RPG guys ya mohon maaf aku noob bermain game RPG guys maafkan kebodohan saya dan kenupan saya kita akan kembali dan sudahi game ini terima kasih selamat menikmati